Sejumlah sekolah dasar di Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Bantan, kerap menjadi langganan banjir. Renase yang buruk di sekitar sekolah dinilai menjadi penyebab. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, Wasis Dewanto, mengatakan sekitar 4 SD rawan terendam banjir. Di antaranya SD Negeri Pamarican I, Pamarican II, Pamidangan, dan Padek. Menurut Wasis, pemetaan titik banjir di lingkungan sekolah telah dilakukan dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengatasi banjir. Pemerintah belum dapat merelokasi sekolah ke tempat yang lebih aman. Sementara waktu, proses belajar-mengajar tetap dilaksanakan seperti biasa. Sambil menunggu perbaikan drainase oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sekolah tetap, penanggulangan tetap menjadi kajian kita. Ya, harap biar bagaimana juga, pernah kita menyelesaikan masalah lopang domba dulu, kita punya pengalaman, hasilnya kebanjiran, dan sekarang sudah tidak mengalami kebanjiran lagi ya. Artinya kita sudah punya pengalaman menyelesaikan hasilnya kebanjiran. Nah, mudah-mudahan Pamarican I, II, Budang Padek, Pemindangan termasuknya, kita punya skema untuk menyelesaikan banjir. Kapan, Pak, targetnya? Ya, kalau ini target kan kita nggak bisa jangka pendek langsung selesai gitu ya. Mudah-mudahan satu tahun ini.